Hey guys, welcome back to my youtube channel dan di video kali ini kita akan membahas tentang update yang sebentar lagi akan ditambahkan pada pagi hari ini ya tepatnya jam 8 in game atau 7 waktu indonesia barat jadi ada apa aja yang baru di update kali ini langsung kita cek aja yang pertama tentunya disini ada topik soal camp jadi saya juga agak kaget melihat ini teman-teman karena sejatinya untuk comprehensive camp upgrade ini kan udah ditambah ya udah ditambah semenjak update kemarin nah hanya saja di patch note kemarin gak ada tulisannya tentang atau bahasan atau topik tentang comprehensive camp upgrade nah jadi ini apa? ini adalah upgrade camp yang udah kita rasakan saat ini teman-teman dimana dari layout kemudian sistem manornya juga, honorari dan udah gak ada island juga sekarang itu ya sebenarnya yang ditambahkan tapi kenapa kok ini patch note nya baru keluar sekarang gitu kayak telat aja sih kemudian disini ada training introduce seperti biasa ada galactic love jadi ini outfit ya teman-teman outfit baru kemudian yang berikutnya ada sign in event seperti biasa itu kemudian nah ini sih yang menurut saya cukup menarik itu disini ya atau sangat dinantikan sebenarnya jadi ada fuse chains up nah nanti bakal ada weapon formula armor dan shield ya untuk level 100 coy dan berita baiknya lagi adalah untuk fuse nya atau katakanlah gacha kita akan dapat diskon teman-teman jadi setiap hari setiap hari bakal ada diskon sebanyak 50% untuk gaceng 5 kali ya kemudian ada lucky star ini juga udah pernah sebelumnya jadi nanti setiap kali ada rebuild satu orang ya satu orang dengan damage minimal 20% plus akan mendapatkan lucky star yang dimana ketika kita mendapatkan lucky star kita udah buka misalnya dapatnya nano nah kita bisa reset ya untuk buka lagi dan berharap mungkin dapat attachment mungkin seperti itu atau kadang malah dapat nano ya tetap nano gitu ya gak ada yang berubah gitu tapi it's okay lah teman-teman kemudian ada galaxy collection dari tanggal 6 sampai 20 kemudian ada lucky gift box ada gacha juga berikutnya kita akan pindah ke ini first accessory drop dan fusion improvement jadi banyak diantara teman-teman player yang mengeluh gitu loh teman-teman entah itu mungkin waktu rebuild kok malah dapat nano setiap hari atau mungkin ketikanya fuse kok malah gagal gitu padahal udah coba pakai magnetic core malah gagal di sistem baru ini di update baru ini nantinya yang pertama ketika kita udah menyelesaikan rebuild dan ternyata kita gak dapat yang namanya attachment gitu kan kita akan dapat yang namanya random number of general component ya teman-teman yang dimana ini nanti kita bisa pakai di part shop ya jadi part shop itu apa nanti part shop itu seperti tempat kita untuk nukar attachment ya teman-teman jadi ketika misalnya kita gak dapat attachment pas buka box kita akan dapat semacam material yang dimana material ini nanti kita bisa pakai untuk nukar attachment tertentu teman-teman jadi kalau kita mau tukar muzzle ya bisa mau tukar knop ya bisa mau tukar side stock bisa tapi perlu diperhatikan juga bahwa untuk muzzle dan knop ini ada limit penukarannya ya teman-teman ya jelas iyalah kalau misalnya gak ada limit enak dong tinggal dijual terus gitu kan tapi ini ada limit ya untuk knop like muzzle dan heavy muzzle ada limitnya karena ketiga item atau ketiga aksesoris atau ACC ini bisa dijual lalu bagaimana yang lain dengan stock side skulptur atau tessel mungkin hanya ada limit daily teman-teman tapi gak ada limit ininya jadi mungkin setiap hari dibatasi dan perlu diperhatikan juga teman-teman disini bahwa untuk penukarannya misalnya kita baru level 80 gitu yaudah kita hanya bisa nukar level 1 sampai level 5 green aksesoris ya seperti itu teman-teman itu untuk drop atau perolehan attachment yang baru kemudian bagaimana dengan sistem fuse-nya nah ini ya untuk sistem fuse nanti bakal ditambah juga jadi untuk grade 1 sorry dari grade 2 sampai dengan grade 3 itu untuk increase suksesnya ketika kita pakai magnetic core itu bisa sampai 80% loh teman-teman ya jadi sebelumnya kan mungkin kecil ini ditambah ya jadi dari 60 sampai 65 kalau kita pakai magnetic core maka chance untuk berhasilnya jadi 75 sampai 80 lebih gede cuman disini yang saya heran adalah ini nih grade 1 ya kenapa grade 1 malah ada gitu jadi sekarang kita bisa nge fuse grade 1 aksesoris dan untuk grade 1 teman-teman chance suksesnya adalah 80% ketika kita tambah dengan magnetic core chance-nya berubah menjadi 100% yang artinya bakalan jadi cuman permasalahannya adalah siapa yang bakal pakai grade 1 ini gitu astaga ya cuman disini grade 1 blue aksesoris nanti bakal ada tribut saya juga penasaran seperti apa gitu ya tribut grade 1 biru attachment ya pasti kecil ya pastinya ya gak mungkin lebih besar dari attachment 2 dan seterusnya itu untuk soal attachment dan fuse kemudian yang berikutnya disini ada area operation baru teman-teman yang pertama untuk harian ada namanya magma cavern ini bakal ada di Saint Rona nanti dan kita perlu minimal level getter 100 untuk bisa mengakses ini ya kemudian yang kedua untuk weekly ada namanya ada namanya grand theater ya jadi ini bakal ada di leffindown district untuk bisa mengakses ini kita minimal membutuhkan level getter 101 dan tentunya kita sudah menyelesaikan daily area operation yaitu magma cavern ya jadi minimal selesai magma cavern dan level getter kita 101 untuk rulenya seperti biasa ada 90% dura jadi aman untuk dura 90% ammo konsumsi juga 90% dikurangi dan kalau kita misalnya beruntung dari rebuild ini ini teman-teman ya kita bakal punya kesempatan untuk mendapatkan attachment grade 7 gila ini grade 7 loh wah apa kabar saya yang masih grade 5 gitu aduh kacau ini grade 5 biru lagi kan belum lengkap teman-teman ini udah ada grade 7 wah tidak itu untuk area operation baru kemudian untuk manor dan level juga nanti bakal dibuka atau ditambah jadi nanti bakal ada level manor 21 dan manor 22 yaitu level 105 dan 110 untuk 105 sendiri nanti bakal ada drone baru R2 kalau kemarin kita dapat R1 di level 100 maka di level 105 kita dapat R2 drone gak tau ya apakah di level 110 kita dapat R3 oh gak ada ya disini gak ada R3 R3 gak tau sih mungkin update berikutnya mungkin bakal ada R3 itu kemudian ada new powerful weapon armor shield ditambahkan ya tentu pasti ada ya dengan dibukanya manor baru dan level baru tentunya juga senjata baru armor dan shield baru ditambahkan gak mungkin kita pakai yang level 100 coy meninggoy nanti coy cuman saya penasaran ya teman-teman apakah air shotgun atau mungkin sniper kita tunggu aja nanti kemudian untuk turbulen city improvement disini juga udah ditambah nanti untuk turbulen city ini yang menariknya disini menurut saya teman-teman jadi nanti kalau misalnya kan sekarang untuk devil manor lebih gampang kalau misalnya di raid atau kita mau ke turbulen kita bisa langsung duo coy anjay duo di turbulen city ini kayaknya seru apakah mungkin saya nanti harus buat konten duo di turbulen city nanti kita lihat coy ya atau mungkin konten duo rw baru anjay silahkan tinggal klik komentar kalian di bawah kemudian untuk sistem drone juga disini udah diperbarui teman-teman nah nanti ketika kita udah punya chip nya atau bagian drone lainnya yang gak perlu kita langsung bisa gunakan drone ini langsung jadi nah cuman perbedaannya teman-teman kalau misalnya cuma pakai chip doang mungkin atributnya untuk beberapa atribut itu gak ada tambahan atribut khusus atau skill mungkin kalau misalnya kita tambah framework atau mungkin navigator maka akan nambah juga atribut ya oke lah jadi kita cuma perlu chip udah langsung bisa jadi drone-nya coy nah disini juga ada new beta chip jadi kalau sebelumnya itu kan alpha chip nah sekarang beta chip coy dan beta chip ini juga nanti armor taurus saya gak tahu ini drone-nya bakal seperti apa jadi bakal di publish atau keluar nanti pada tanggal 13 Mei nanti kita tunggu aja saya penasaran juga bakal seperti apa drone baru atau beta drone beta yang ini kemudian ada area investigasi yang baru kalau kemarin kita udah di Snow Island kemudian dilanjut lagi di Mount Snow ini ada lagi yang baru di Blade Hunter kemungkinan lanjutan dari cerita yang kemarin pastinya story manual itu jadi bagi kalian yang mungkin belum kelar untuk di Snow Highland mungkin atau di Mount Snow mungkin ada baiknya lebih mungkin ada baiknya dikelarin dulu ya teman-teman karena rewardnya juga lumayan disana itu aja sih yang jelas weapon baru saya tunggu map baru RB baru dan tentunya semoga dengan adanya penambahan di sistem drop attachment atau perolahan attachment dan fuse attachment bisa membuat kita lebih enak dan lebih mudah ya teman-teman itu sih harapan terbesar saya disitu teman-teman karena kadang sedih gitu loh kalau udah buka box kok dapatnya nano atau mungkin pas nge-fuse berharapnya jadi muzzle eh malah jadi side eh malah jadi attachment lain masih oke kalau jadi eh malah jadi hilang gitu kan sedih gitu loh overall dengan update baru ini saya sedikit senang dan sedikit harapan saya sedikit hidup kembali gitu teman-teman apalagi level kita khususnya udah berapa lama ya ditahan kayaknya udah cukup lama ya mungkin 2 bulan lebih nampaknya oke itu dulu saya kira untuk di video kali ini like apabila kalian suka dan share juga kepada teman-teman kalian dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya thank you for watching and see you on the next video bye bye